Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel Di channel yang ngebahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang Nah di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Cara menjalankan orderan Maxim Food and Goods Nah langsung aja disini kita buka aplikasi Text Driver nya Dan kebetulan disini sudah ada orderan masuk ya teman-teman Jadi ada orderan Maxim Food and Goods yang masuk secara otomatis di aplikasi driver saya Jadi saya terima daripada nantinya rating saya turun ya Dan sekaligus saya buatkan tutorial untuk menjalankannya Nah disini teman-teman Tadi kita buka ya di bagian keterangan tadi ya Untuk mengetahui pesanan apa yang dipesan oleh customer seperti itu Dan disini diketahui yang dipesan oleh customer adalah Dua buah kopi hitam ya Dengan biayanya itu Rp10.000 Jadi satu kopinya itu Rp5.000 Dan disini Biaya kirimnya adalah Rp4.000 Sehingga totalnya itu ada Rp14.000 Nah jika sudah mengetahui tadi pesanannya Kita buka dulu warungnya Kita klik buka navigator Lalu kita pilih kantinnya Nah disini kita biar mengetahui Lokasi daripada warungnya ya Nah ini dia warungnya gak jauh dari tempat saya berada Maka langkah selanjutnya adalah Kita menuju warung tadi Nah sambil berjalan ya Kita menuju ke lokasi Dan disini Kita sudah Sebentar lagi akan sampai di titik warungnya Sambil terus berjalan ya Ini jalannya agak-agak pelan ini Karena kondisi lagi hujan juga ya Pelan-pelan yang penting sampai Kalau orang Jawa itu Alon-alon asal klakon ya Bahasanya seperti itu Nah nanti sambil menunggu sampai ke titik lokasi ya Teman-teman bisa menghubungin drivernya Eh menghubungin yang jual ya Nah ini sebentar lagi sampai teman-teman Nah oke Sudah sampai Selanjutnya adalah Kita klik Sudah tiba ya Nah karena kebetulan Dari Warungnya sudah Diminta untuk dibuatkan Tadi sudah disekip Maka langkah selanjutnya Kita klik mulai jalan Dan kita klik lagi Di bagian Buka navigator ya Jadi nanti kita biar mengetahui Lokasi pengantarannya Dan disini kita Mulai menuju ke titik lokasi pengantaran Pengantaran dari Apa yang sudah Dipesan oleh Customer ya Dan disini perlu teman-teman ketahui ya Jadi kalau misalnya di Maxim Food and Good itu Tadi ya Disana tidak ada potongan Jadi Biaya Rp4.000 itu bersih Jadi tidak ada lagi potongan Dari pihak Maxim Ini sebagai salah satu Bentuk promosi Dari Official Maxim ya Kepada para driver Agar Tidak Agar semangat lah Semangat dalam Menerima orderan Maxim Food and Goods Nah kita sambil menuju Titik lokasi Teman-teman Ini Kita pelan-pelan saja ya Menuju lokasinya Karena memang tadi ya Lagi hujan Emang lagi hujan ini Banyak orang yang manger gitu ya Mau keluar males Apalagi kan tadi ini Pesen kopi gitu kan Kopi anget Biar ya Namanya pesen kan Untuk angetin badan Nah cuman disini Di Maxim ini Penuh resiko ya Apabila nanti dari driver itu Di cancel Dari customer nya Ya sudah Bingung kita Karena dari pihak Maxim itu Tidak ada Info Untuk mengganti Orderan yang di Cancel oleh penumpang Sementara itu Kita sudah Bayar ya Makanya Disana minusnya Maka bagi para driver Mesti Jeli ya Dan juga memastikan Betul-betul Bahwa Orderan tersebut Harus sampai ke customer Dan customer itu Benar-benar pesan gitu ya Jangan sampai nanti Kita sudah Sampai Ke titik lokasi Atau kita sudah beli nih Dengan Uang talangan kita Ternyata di cancel Itu sangat-sangat Terugikan sekali Dan juga disini Saya rasa Masih banyak yang Belum tahu ya Tentang Maxim Food and Goods ini Jadi Kalau dilihat Customernya itu Lebih seringnya itu Pesennya di Food and Shop Kenapa? Karena memang Warung yang ada juga Masih terbatas ya Jadi Pendaftaran di Maxim Food and Goods Di warungnya juga Masih sedikit gitu Mungkin jadi alasan juga Bagi para customer Yang mereka itu Lebih memilih Food and Shop Untuk memenuhi Kebutuhan mereka Karena Apa yang mereka cari Di Food and Goods Itu gak ada Nah maka harapannya Bagi pihak Official Maxim itu Untuk lebih lagi Iklannya gitu kan Dan memberikan Bonus lah Syukur-syukur bonus Biar nanti pada tertarik Untuk Join gitu kan Di Maxim Seperti kalau Misalkan kita Lihat aplikasi Gojek gitu Itu kan Banyak bonusnya Nah Kita sudah sampai Teman-teman Karena kita sudah Sampai di titik Lokasinya Maka kita Berhenti Dan Kita kembalikan lagi Ke Aplikasi ya Nah Nanti di aplikasi ini Kita tinggal Klik selesai ya Dan kita Masukkan Klik ok Biaya ongkirnya itu 4.000 rupiah Nah Alhamdulillah Setelah Selesai mengantar Maxim Food and Goods Selanjutnya Kita akan coba Cari orderan lagi Disini Kebetulan ada Orderan Food and Shop Itu ada Dua Kita coba Klik Dan kita mencari Orderan yang memang Bisa untuk kita Capai Ini ada orderan Di jalan Perum Taman Gunter ya Kita akan coba Minta order Ya Sambil menunggu Mungkin Itu aja ya Teman-teman yang bisa dibahas Sampai jumpa Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh